Halo guys, balik lagi dengan Kambing Apada di sini Nah, jadi di video kali ini gue bakalan bahas tutorial lagi guys Dan di sini kita tidak bakalan main game lagi ya Di sini gue bakalan bahas gimana cara bikin Instant Replay di Streamlabs OBS guys Nah, jadi untuk Instant Replay ini atau Replay Gue sudah pernah bahas di OBS ya Dan caranya itu cukup berbeda Walaupun settingannya sama Tapi beberapa cara itu sedikit berbeda guys Nah, kalau untuk OBS itu kita butuh yang namanya plugin tambahan lagi Dan beberapa script lagi Jadi, kalau bisa dibilang Streamlabs dengan OBS Ya, mungkin OBS sedikit lebih ribet ya Dibanding Streamlabs OBS Nah, kalau di Streamlabs OBS ini Fitur Instant Replay itu sudah include guys Dan caranya itu cukup mudah Dan lebih simple dibanding OBS ya Oke, tanpa berlama lagi lagi Langsung saja kita coba mulai tutorialnya Oke guys, jadi pertama-tama kita tentunya Langsung saja buka aplikasi Streamlabs OBS-nya Sekarang kita coba setting-setting dulu guys Jadi, untuk membuat Instant Replay itu Pertama-tama kita setting dulu ya Kalian masuk ke bagian setting seperti ini Nah, setelah itu kalian masuk ke bagian output Kalian masuk ke bagian output Nah, di bagian output Kalian masuk ke tab yang ada di recording ya Kalau misalnya tab recording ini tidak muncul Kalian tampilkan yang versi advanced ya Jangan yang simple guys Gue yakin kalau misalnya teman-teman yang sudah terbiasa menggunakan Streamlabs OBS Pasti pahamlah dengan setting-setting seperti ini guys Nah, ini dia setting-settingnya Yang pertama kalian tentukan dulu recording pad-nya itu di mana Jadi, ini adalah file hasil simpanan recording ya Dan untuk hasil replay-nya itu bakalan tersimpan di pad yang ini juga guys Bakalan tersimpan di bagian A Streamlabs OBS Hasil replay-nya itu bakalan tergabung dengan hasil recording kalian guys Nah, di sini kalian bisa lihat Cuma yang membedakan di sini Kalau untuk replay-nya itu bakalan ada nama replay Ternyata itu file replay guys Nah, kalau yang tidak ada replay Di sini tidak ada tulisan replay ya Berarti ini adalah hasil recording kalian Oke, semoga kalian paham Sekarang balik lagi ke settingan Streamlabs OBS-nya teman-teman Nah, untuk settingan Streamlabs OBS-nya sendiri Saya yakin teman-teman sudah punya settingan masing-masing ya Nah, kalau untuk settingan gue sendiri Settingannya itu seperti ini guys Di sini gue menggunakan bitrate 6000 kbps Dan rate control itu gue menggunakan cbr Ya, di sini gue gak bakalan bahas lebih dalam Mengenai settingan seperti ini Tapi kalau misalnya kalian pengen lihat settingan gue Ya, gue pakai settingan seperti ini guys Jadi, ini sesuaikan dengan kebutuhan PC kalian masing-masing ya Ada juga yang pakai pbr Ada yang ckp juga ada guys Ya, pokoknya tergantung lah Tergantung lah dengan settingan kalian masing-masing Yang penting di sini kalian harus paham Tempat save file-nya guys ya Nah, kalau settingan recording-nya sudah selesai Kalian masuk ke tab selanjutnya Yaitu replay buffer Nah, kalian centang dulu Enable replay buffer-nya kalian centang Kalau misalnya ini gak kecentang, kalian centang dulu Tadi itu kalian masukkan replay time-nya guys Nah, di sini gue masukkan 15 detik ya Ini satuannya detik Jadi, kalau misalnya Kalian pengen 1 menit Ya, kalian tinggal masukkan 60 detik guys Di sini guys 60 ya Cuma untuk replay ini gue biasanya menggunakan 15 detik guys Itu pun 15 detik ini sudah lumayan cukup lah Jadi, maksudnya 15 detik ini 15 detik sebelum kalian meng-save Hasil replay kalian teman-teman Kalau bagian recording dan replay buffer-nya itu sudah selesai Kalian tekan tombol down-nya Nah, di sini bakalan ada settingan lagi ya Sebenarnya Di bagian hotkey-nya ini Cuma untuk settingan hotkey-nya ini Gue bakalan bahas setelah kita setting-setting dulu Di scene-nya guys Atau di source-nya ya guys ya Pertama-tama kalian down dulu Kalian oke Nah, biar lebih mudah dipahami Di sini gue menggunakan scene yang baru ya Di sini gue menggunakan scene baru Di sini kalian bikin scene kalian sendiri Gue yakin kalian sudah pasti punya scene masing-masing ya Nah, setelah itu kalian tambahkan scene satu lagi di sini Yaitu replay overlay Replay overlay ya Jadi, ini overlay untuk replay-nya guys Nah, kalian tambahkan Ya, mungkin ada yang bertanya-tanya Kenapa gue menggunakan dua garis seperti ini Jadi, dua garis scene seperti ini Ini sebagai penanda aja sih ya Jadi, ini sebagai scene support gitu lah Nanti kita bakalan tambahkan scene baru lagi guys Di scene utama ya Nah, di sini gue bakalan tambahkan dulu Windows capture-nya Untuk game-nya biar kalian paham guys Ini game-nya Gems Lah, nggak muncul co Nah, ini dia Oke, jadi seperti ini ya Ini kita turun ke bawah Setting dulu Seperti ini Ya, gue setting biasa-biasa aja lah guys Setting biasa-biasa dulu aja lah Yang penting kalian paham ya Cara bikin instant replay-nya Kalian balik lagi ke scene overlay replay Replay overlay ya Setelah itu kalian tambahkan source Masuk ke media source Nah, di sini kita bakalan bikin bingkengnya dulu guys Atau overlay-nya dulu guys Jadi, di sini kita bakalan kasih nama Play overlay Overlay-nya ya Ini overlay-nya Dan Di sini gue masukkan Replay overlay-nya disini Ini contoh yang gue buat sendiri ya Jadi, kalian bebas berkreasi ya Kalau untuk Instant replay-nya kalian bebas berkreasi guys Nah, kalau misalnya Overlay kalian itu cuma gambar ya Kalian tinggal masukkan gambar aja guys Di sini guys Kalian tinggal masukkan gambar ya Habis itu kalian masukkan overlay kalian Cuma karena di sini Gue bikin Kayak ada animasi-animasinya gitu Kayak seperti ini ya Jadi, gue pilih yang media source temen-temen Dan setelah itu Kalian masukkan lagi source-nya Dan kalian scroll ke bawah Dan kalian bakal menemukan Instant replay di sini Oke, instant replay Kalian tambahkan instant replay Ups, gak keluar Kalian tambahkan lagi source-nya Kalian masukkan instant replay Add source Instant replay Oke Nah, untuk settingan loop-nya sendiri Kalian bisa aktifkan Dan bisa juga enggak guys Nah, untuk tutorial ini Kita tidak cantumkan dulu ya Biar bisa kelihatan Replay-nya itu sudah habis atau enggak Tapi, kalau misalnya kalian aktifkan loop-nya juga Ya, gak apa-apa guys Oke, instant replay di sini Kalian masukkan script instant replay di sini Nah, kalau sudah seperti ini Kita bakalan bikin replay-nya dulu guys Di sini kan belum ada replay yang terekam ya Dan sekarang kita coba mulai Start replay buffer-nya Nah, untuk memulai instant replay Kalian jangan lupa aktifkan dulu guys Nah, ini sudah aktif ya Kalau sudah ada tanda seperti ini Ini sudah aktif guys Di sini belum ada hasil instant replay-nya ya Nah, di sini kita coba bikin instant replay-nya Oke, di sini kita bakalan mulai dulu mainnya guys Kita mulai-mulai dulu mainnya Oke, sekarang sudah Nah, kalau sudah Kalian jangan lupa tekan save-nya di sini Save replay Nah, pada saat kalian tekan save replay Streamlabs OBS ini bakalan mengambil rekaman 15 detik sebelumnya guys Jadi tergantung dengan Yang kalian isi tadi ya Yang di awal ya Kalau misalnya 30 detik Ya, streamlabs OBS bakalan mengambil 30 detik sebelumnya guys Nah, sekarang kita pindah ke replay overlay Nah, di sini sudah ada replay overlay-nya Eh, replay overlay Di sini sudah ada replay guys Di sini guys Dan di sini kita coba setting-setting dulu ya Nah, kalian lihat di sini dia mati ya Karena loop-nya itu tidak aktif guys Kita aktifkan dulu loop-nya Biar jalan terus ya Nah, kalian lihat Ini adalah hasil replay-nya Nah, sekarang kita bakalan coba bikin scene baru Yaitu scene utama ditambah dengan scene overlay teman-teman Scene replay maksudnya Nah, untuk menambah scene-nya itu Kalian jangan tambahkan seperti ini ya Add new source Kalian jangan tambahkan seperti ini Karena kalau misalnya kalian tambahkan seperti ini Kalian bakalan kerepotan lagi Bikin source-nya satu-satu di sini guys Karena pasti bakalan banyak source di sini ya Entah itu notifikasi YouTube kalian Atau Facebook kalian Atau tulisan-tulisan Pasti sudah banyak source lah di sini Jadi kalian duplikat saja Kalian duplikat Dan ganti namanya jadi Plus replay Jadi ini adalah scene Scene utama Plus replay Ini kita naikin Ini kita naikin ya Nah, di scene plus replay ini Kalian tambahkan lagi source baru Setelah itu kalian Masukkan scene lagi di sini guys Kalian masukkan scene Add source Dan kalian pilih replay overlay Oke Kalian pilih scene yang replay overlay Jadi ini sama ya Scene replay overlay ini yang ada di sini Kalian tambahkan Dan ini dia hasilnya Oke, ini kita taruh di bawah webcam ya Oke Nah Nah, sudah seperti ini Dan untuk gamenya Ini kan hasil gamenya itu guys Ini kita perkecil Biasanya kan gitu ya Biasanya kan replay yang utama Replay yang utama Lebih besar dibanding Scene yang kecil-kecilnya guys Kalau misalnya kalian biasa nontonin PL Kalian pasti paham lah Nah, seperti ini ya Dan Untuk backgroundnya ini Ini kan warna hitam guys Jadi biar lebih menarik lagi Kalian bisa tambahkan gambar Atau Warna Kalian tambahkan warna di sini Karena gue nggak punya stock gambar Untuk backgroundnya ya Jadi kita tambahkan warna aja guys Tambahkan warna Di sini kita pilih warna yang Biar lebih bisa membedakan dikit Di sini kita pakai warna merah Warna merah bos Oke Kita perbesar dulu Maksimalkan layarnya Maksimalkan Dan ini bagian bawah Geser ke bagian bawah Nah, seperti ini Jadi kalian sudah bisa membedakan ya Ini yang replay Oke Sebentar Nah, replay overlaynya Oh, sorry Ini tidak aktif guys Untuk loopnya ya Kalian jangan lupa Aktifkan dulu loopnya Kalau misalnya kalian pakai Media Source Biar Biar nyala terus guys Oke Bentar Setting dulu Ini kita Putus dulu Pokoknya Ini Ini sih kurang pas Cuma kalian atur aja lah Kalian atur aja guys Nah, ini dia Biar lebih enak Kita paksain aja ya Oke, ini dia Hasil replaynya Pokoknya Untuk overlay itu Kalian atur sendirilah Dan yang ini tuh Scene Scene utama kalian Teman-teman Game yang sementara Berlangsung maksudnya Nah, kalau kalian lihat Di sini gue gerakin guys Nah, kalau kalian perhatikan Di sini gue gerakin ya Jadi Sama dengan yang di bawah guys Dan yang ini tuh replay guys Oke Semoga saja kalian paham ya Nah, balik lagi di scene awal Jadi, kalau misalnya Kalian sementara main Sementara main ya Terus Kalian langsung save aja nih Di sini nih Save Abis itu langsung pindah Ke scene ini guys Untuk memperlihatkan Replay kalian Nah, biar lebih menarik lagi Di sini kita bisa tambahkan Transisinya teman-teman Kalian masuk ke Transisi di sini Edit Scene Transition Dan kalian tambahkan Transisi di sini Kalian bisa pilih Banyak di sini Di sini ada banyak ini ya Ada Stinger Ada Motion Ada slide juga Di sini kita coba pakai Yang model slide gini guys Oke Oke Transition slide ya Oke Dan Pada saat kalian pindah Dia bakalan Replay seperti ini Kalau misalnya kalian punya Scene Transisi sendiri Kalian bisa tambahkan Stinger ya Stinger ya Untuk Stinger ini Kalau gak salah Gue sudah pernah bahas sebelumnya guys Cara bikin Transisi yang menarik ya Nah, kalian bisa pakai Stinger juga guys Biar lebih menarik Oke, jadi sampai sini Saya harap kalian sudah paham ya Jadi gue ulang lagi Pada saat kalian lagi main Lagi asasi main Kalian tekan save Kalian tekan save dulu ya Nah, save Abis itu Kalian pindah ke scene replay Nah, seperti ini Ini adalah scene yang kita bikin barusan ya Nah, bentar Kalau misalnya Audio replaynya itu terlalu besar Kalian bisa kecilin dulu disini Disini bakalan muncul juga ya Kalian kecilin Nah, kalau Yang gue praktekin tadi Kalian harus klik disini Harus pindah ke sini Itu bakalan ribet guys Jadi kita harus setting dulu Untuk hotkey-nya ya Jadi, biar lebih mudah lagi Kalian tinggal Klik yang tombol yang ada di keyboard Itu bakalan pindah guys Oke, kalian masuk dulu Ke setting Habis itu pilih ke hotkey Nah, kalian scroll-scroll sedikit ke bawah Disini ada save replay ya Disini gue menggunakan N Tombol N yang ada di keyboard Ini bebas sih guys Kalian mau pakai Tombol mana bebas ya Cuma gue pakai N Karena Gue pikir N itu jarang banget dipakai guys Nah, untuk perpindahan scene utama Disini kita Pilih yang scene dulu Scene utama ya Kalian scroll bawah Dan switch to scene-nya itu Disini gue menggunakan tombol home guys Yang ada di keyboard Dan untuk scene replay-nya itu Scene plus replay Kalian scroll-nya lagi ke bawah Pilih yang switch to scene-nya itu Disini gue menggunakan tombol delete guys Jadi, kalau misalnya kalian perhatikan Tombol N Home dan delete Itu bakalan berdekatan semua guys Jadi, pada saat kanan live streaming Itu biar lebih enak lagi Kalian tinggalkan tombol save Habis itu Kalian pindah ke tombol Instant replay Dan habis itu Kalian balik lagi ke tombol Tekan tombol home Untuk balik ke scene utama kalian lagi Kalau sudah seperti ini Kalian masuk ke lagi Ke settingan general Gue lupa tadi untuk settingan generalnya Dan untuk Automatically start replay buffer-nya itu Kalian aktifkan juga guys Jadi, ini diaktifkan Jadi, pada saat kalian live streaming Replay buffer-nya itu Bakalan otomatis Menyala guys Jadi, kalau misalnya ini Kalian tidak Centang Pada saat kalian live streaming Biasanya kalian lupa guys Jadi, biar lebih amannya Kalian tekan Kalian aktifkan Yang tombol Otomatiknya Oke, sampai disini Kalau sudah Kalian tinggal oke saja Sekarang kita coba praktek ya Nah, ini kan scene utama Kita pernah ada di scene utama ya Oke, dan ini Scene Scene replay Kita tekan tombol home Dia bakalan balik Dan sekarang kita coba Cek dulu Kita main dulu Untuk tombol save-nya ya Main sebentar Sekitar 10 atau 20 detik Nah, oke sudah ya Sudah cukup ya Kalian tekan tombol end Dia bakalan meng-save Dan kalau sudah kalian tekan tombol end Kalian langsung Pindah ke scene replay Tekan delete Nah, ini dia guys Oke Ini dia Oh iya, mungkin kalian tidak mendengar suara game-nya ya Karena memang disini Gue nggak menghubungkan suara game-nya guys Nah, ini dia Ketika replay-nya sudah selesai Kalian masuk lagi ke scene utama kalian Tekan tombol home Nah, sip Sip banget guys Oke Jadi Menggunakan hotkey ini Biar lebih mudah lagi guys Jadi pada saat kalian live streaming Kalian tidak perlu repot-repot lagi ya Kalian tinggal tekan tombol home Eh, tinggal save dulu Habis itu langsung pindah ke Ke scene replay Dan Balik lagi ke scene utama kalian Nah, untuk setting-settingnya itu Sudah selesai ya Sebenarnya sudah selesai Sekarang kita coba cek dulu Hasil save-nya Save replay-nya Oke, ini dia Hasil save replay-nya Kalian lihat ya Nah, ini adalah hasil replay Yang barusan kita bikin guys Nah, sebenarnya Untuk replay ini Bisa kalian manfaatkan juga Untuk membuat video-video highlight Atau video-video montage Atau video-video momen-momen lucu kalian Teman-teman Jadi, kalau misalnya Kalian pengen fokusin Bikin video-video lucu Atau Ambil momen-momen tertentu Ya, kalian bisa pakai Fitur replay ini guys Jadi, ini tidak harus digunakan Pada saat live streaming ya Ya, mungkin untuk kebutuhan Story kalian Atau video-video tiktok kalian Atau video pendek kalian Nah, kalian bisa manfaatkan Fitur seperti ini Oke guys Jadi, begitulah cara Membuat instant replay Yang ada di stream labs OBS ya Dan caranya itu cukup mudah Kalau misalnya Kalian masih bingung Dan masih kesusahan Silahkan komentar saja Di bawah guys Atau follow instagram Atau facebook Fanspec face Moga kambing patah Oke teman-teman Sampai disini dulu video saya kali ini Kalau misalnya kalian suka video ini Silahkan tekan tombol like-nya guys Dan kalau misalnya Kalian suka channel seperti ini Silahkan tekan tombol subscribe-nya guys Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh